Bagaimana adab kita yang sebenarnya kepada Allah? Dalam hal keadaan-keadaan yang kita tempati. Apabila Allah menampatkan hamba. Pada menuntut ilmu. Baik murid atau guru. Guru dan murid itu sama-sama masuk dalam penuntut ilmu. Misalnya kita berwakaf, ini untuk penuntut ilmu. Murid masuk di situ, guru masuk. Allah subhanahu wa ta'ala bila menampatkan kita dalam menuntut ilmu. Gawian kita ini belajar saja. Adana saikun ini gawiannya mengajar saja. Dan Allah cukupkan daripadanya perkara-perkara dunia. Allah cukupkan. Makannya cukup, pakainya cukup, membiayai keluarga cukup. Dari mana jalannya Allah mendatangkan kita tidak tahu. Pokoknya cukup. Nah, ini orang ngarannya ditempatkan Allah dalam posisi menuntut ilmu. Bila sudah demikian halnya, lazimi posisi itu. Dan membaguskan adab kepada Allah. Artinya apa? Bahwa dia menganggap inilah posisiku yang terbaik. Inilah keadaanku, pekerjaanku yang terbaik yang diberikan Allah. Dan neklah dia riba dengan keadaan itu. Dan dia jangan berpindah kepada keadaan lain. Sehingga Allah yang memindahkannya. Nah, orang ini kesibukannya belajar. Pagi belajar, tengah hari belajar, sore belajar, malam belajar. Atau mengajar. Tapi urusan dunia ini cukup. Berarti ini ditempatkan Allah sebagai penuntut ilmu. Jangan tinggalkan posisi itu kecuali Allah yang memindahkan. Jangan nakba ampih menuntut ilmu. Nakba pindah menuntut ilmu. Nakba usaha. Nah, itu berpindah mengharapnya. Nakba ampih menuntut ilmu. Nakba amal saja lagi. Nah, itu mengharapnya berpindah. Jangan. Kecuali Allah yang memindahkan. Apa tanda-tandanya Allah memindahkan kita dari posisi itu? Tanda-tandanya. Dulu orang belajar lawan kita. Sekarang orang tidak ada lagi yang belajar lawan kita. Ampihan. Asalnya pesantren ini hibat. Wah, ini tinggal berdua-betiga lagi. Nah, itu adalah berarti Allah menyuruh kita pindah daripada posisi itu. Ke posisi mana kita pindah? Apabila Allah mencukupkan urusan dunia kepada kita, berarti kita mesti pindah ke posisi hanya menghadap Allah. Menghabiskan waktu berzikir, beribadah kepada Allah. Karena perlu lagi mengajar. Karena ini sudah isyarat dari Allah. Pindah. Artinya, selama kita mengajar dan banyak saja orang yang mau belajar lawaninya, duniawi dicukupi Allah, berarti orang ini masih ditempatkan Allah di posisi itu. Jangan hendak berampih-ampih majar. Orang hendak belajar lawaninya masih banyak, urusan dunia dicukupi Allah saja, berarti Allah masih merestui kita di posisi itu. Jangan pindah. Jangan hendak dalam kamar saja berkurung, berkhalwat. Jangan. Karena Allah masih menghendaki kita di posisi itu. Nah, kalau kita berpindah, karena banyaknya menghadapi tantangan, banyaknya menghadapi rintangan, maka aku sudah ampih sama ajar, muyak, enggak ini caranya. Mubar, belajaran, aku enak istirahat, masuk kamar. Nah, ini orang-orangnya kadang beradab dengan Allah. Karena pindah posisi tanpa dipindahkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu contoh adab seseorang kepada yang dipilihkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala.